Ini adalah rumah yang pertama dari dua rumah di Eropa Liga. Jika kita bisa menang, kita bisa menang. Menurut pelatih asal Portugal itu, tidak mungkin menjadi pelatih sepak bola top tanpa menguasai beberapa bahasa. Sepak bola telah menjadi universal. Di ruang ganti, Anda memiliki pemain dari beberapa negara. Dan tentu saja, Anda harus mempelajari bahasa asli di negara tempat Anda bekerja. Pada akhirnya, untuk memiliki empati yang lebih baik dan berkomunikasi lebih baik dengan orang-orang yang Anda kerjakan, Anda harus benar-benar mahir dalam beberapa bahasa. Mourinho juga menekankan bahwa ketika saya melihat rekan-rekan sejawat berjuang menghindari degradasi dan berhasil menjaga tim mereka di divisi, baginya itu adalah kemenangan. Menang tidak selalu berarti mendapatkan gelar. Menang bukan berarti membawa pulang medali atau piala. Dalam olahraga kita yang paling penting yaitu sepak bola adalah untuk menang, bukan untuk menjual filosofi, bukan untuk menjual alasan. Tujuannya adalah menjadi pemenang. Ia menegaskan bahwa tim adalah yang paling penting. Bahkan jika Anda adalah pemain terbaik di dunia, seorang pemain dengan staffs tertinggi di klub, tim adalah hal yang paling penting. Mourinho menambahkan, sebagai seorang pelatih, Anda harus bisa bersikap lembut dan kuat. Mungkin lembut bukan kata yang tepat, Anda harus terbuka, sangat terbuka terhadap pemikiran pemain, terhadap perasaan pemain, dan bukan hanya berpegang pada ide Anda sendiri, karena Anda bekerja dengan sebuah kelompok. Kelompok tersebut perlu memiliki suara, mereka perlu memiliki pendapat, mereka perlu berbagi, dan Anda perlu terbuka dengan para pemain agar dapat bekerja sebagai sebuah tim. Dia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Anda menang tiga pertandingan betul-betul, tetapi itu bukan surga, karena kekalahan pasti akan datang. Anda kalah dua, tiga pertandingan betul-betul, itu juga bukan neraka, karena Anda akan keluar dari masa-masa gelap ini, dan Anda akan menang lagi. Mourinho mengakhiri dengan mengungkapkan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Dan ini adalah sesuatu yang saya pelajari banyak dari pengalaman. Saya pikir, semakin banyak pengalaman yang Anda miliki, semakin seimbang Anda. Dan para pemain, mereka melihat Anda, dan melihat Anda sebagai sosok yang kuat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.